Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di dunia Faras Roblox Teman-teman, hari ini kalian temenin Kak Yuta, Kak Mio, dan juga Baby Selin buat main game Roblox lagi ya Soalnya, hari ini kita sedang berada di dalam bangunan yang sangat aneh Di sini ada banyak sekali tulisan Kalian bisa lihat Jangan pergi Mengapa? Dan siapa yang sudah menulis itu? Mio, kira-kira kamu tahu nggak siapa yang sudah menulisnya Mio? Nggak tahu Kak, masa tembok dicoret-coret, bikin jelek aja jadinya Iya benar, terus di sini WC-nya juga rusak guys, lihat itu, airnya mancur ke atas Tembus Di sini ada tulisan juga Ingin bermain game? Lihat, dicermin Eh, dicermin Ini, cerminnya retak dong Mio Waduh benar, sepertinya ada yang memecahkannya Iya, di situ juga tertulis, pukul aku katanya Ayo kita pukul guys Oke, lah Ada jalan rahasia Iya, ada jalan rahasia dong di sini Ke kiri Emang iya, ke kiri Selin Sini aja Kamu ke kanan Iya Ya udah, Kak Yuta lurus deh guys Lah, kocak malah ketemu sama Baby Selin lagi di sini Selin, kamu ini bagaimana? Ini dia guys, kita menuju ke sebelah sini Aku pikir bakal ketemu siapa, malah Baby Selin lagi Kak Yuta ke sana Kak Yuta kemana? Kak Yuta ke sini? Kayaknya Kak Yuta Ah, nggak ada Nggak ada itu Kamu sesatin Kak Yuta Ya ampun Oh, ini guys yang betul Mamam, rasakan Kita pukul lagi Oke Eh Eh Apa itu Mio? Nggak tahu, Kak Kok lantainya bergerak? Dia bunyi Ya Gitu katanya Itu yang biru apa? Mio pikir tadi jera apa? Yang mana? Ini Lah Iya Itu kayaknya tumpahan air yang berasal dari atas deh Mio Waduh, banyak sekali Iya, tadi kan di atas WC-nya rusak Di sini tulis Carilah tombol Tombol Di mana ada tombol ini kah? Tapi ini bukan tombol Ini setir mobil Ini setir mobil guys, kalian lihat Itu bentuknya mirip banget dengan setir mobil Selanjutnya, pilih tombol kanan untuk membuka pintu merah Tombol yang sebelah kanan Yang kanan itu yang mana? Ini kah, yang hijau kan? Gak jelas guys, itu punca apa lagi? Kalau yang sebelah sini apa? Ini tombol apa? Gak bisa Ya, Selin Yang biru itu emang air Bunyi guys, dia bunyi Iya kan Mio, kalau kamu injak itu bunyi Iya kak Itu siapa ya, kok kak Yuta kayak pernah lihat deh rasanya Tapi siapa ya, itu kayak pemain jigsaw deh Mio Waduh Mio gak kena Apa yang terjadi dengan baby Selin guys? Selin, apa yang terjadi dengan kamu? Ada tangan besar yang berasal dari langit Kalian harus lihat itu guys Wah, ah tidak Siapa itu yang menggunakan sepeda? Ya ampun, ternyata benar Ini adalah pemain jigsaw guys Dia ada disini Kita harus segera pergi Tidak Sebelah kiri kak Salah Lah Kocak ini gak bisa Ini bisa dibuka Kayaknya ada tombol deh Iya, sepertinya benar Kita cari tombol dulu guys Kita harus mencari tombol Oh ini Disini ada tombolnya Tekan kembali Oke, aku sudah mencari Yah Yah, kak Yuta kena Tapi tadi kak Yuta udah pencet tombolnya guys Tenang, kita tinggal menuju langsung ke sebelah sana Ini banyak sekali kotoran Di lantai Dan Lah Kocak Masih belum Masih belum Aku balik lagi ke sana dong Yuta Aku pikir kita bisa repat guys Kalau tadi udah Sekarang gak perlu pencet lagi Ternyata kita harus memencet sekali lagi Dua kali Ah, masih belum Masih belum Lah Gak ada Gak ada Ada di sebelah kiri kakak Oke guys Kita akan mencobanya sekali lagi Dan Mudah-mudahan bisa ya Ini dia Kita akan Pencet Tapi tidak menyala warna hijaunya Aduh Aduh Tinggal sedikit lagi Tinggal sedikit lagi Gawat Gawat Apakah itu sudah terbuka? Enggak Belum terbuka Belum Ayo kak Mio tungguin Mio aneh sekali Padahal kak Yuta udah mencet Tapi masih belum kebuka juga Waduh Mudah-mudahan aja kali ini bisa kak Waduh Kak Yuta harus balik lagi Padahal udah Kak Yuta pencet Mana ada di sini lagi orangnya Oke guys Kita coba sekali lagi ya guys Pokoknya Ini harus bisa Harus Soalnya kalau tidak Itu artinya ini error Ini error kah? Tidak Ini error Ngelag Oke guys Sekarang kita akan mencoba sekali lagi Soalnya tadi Berapa kali ini error Ketika kita pencet Itu masih gak buka Padahal udah bunyi itu guys Kita sudah mendengar suaranya kan Cekit Nah Akhirnya Sekarang bisa juga Yeay Akhirnya bisa juga Ada apa Selin? Maka pasti pakai mode hard Iya Kak Yuta pakai mode hard Kadi kalau mode biasa Kak Yuta gak bisa Kayaknya Kak Yuta udah terlalu jago Mio Wah Benar Kak Yuta gak pantusku Kalau ambil yang biasa-biasa Iya Kita harus melewati Yang banyak rintangannya guys Oke Nice Ini dia Tak pukul lagi Mamam Hap JHH Pilih tombol yang cepat Tombol yang cepat Disini ada berapa tombol? Kayaknya yang gini Itu yang cepat Kak Selin Beneran Nanti kita meledak lagi Kalau salah Bener Oh iya bener guys Bener Ya ampun Baby Selin hebat guys Langsung bener dong Dalam satu kali percobaan Oke Apa banyak listrik? Iya Tidak Aku juga kenal listrik guys Oke guys Akhirnya tadi aku sudah berhasil Melewatinya Nah Itu Baby Selin Dia yang pertama dong Yeay Selin Gimana Mio Bisa kan? Bisa dong Iya Kak Yuta setelah kesetrum 30 ribu kali Sekarang malah bisa Mio Wah 30 ribu kebanyakan Harusnya 1 juta Iya juga ya Itu terlalu tanggung guys Cuma 30 ribu kali Aku gak meninggu Itu dia Mio Itu orang yang tadi ngejar kita Mio Waduh bener Kita harus turun kak guys Oke Disini ada tombol dulu kak Check point guys Kita pencet dulu tombolnya ya Karena kak Yuta menggunakan mode part Kayaknya kita harus lompatin tangan-tangan ini deh Nice Mamam Kita berhasil langsung Sebelah sini Lanjut Oke Hop Ya Selin Kayak Yuta ada bom gak? Ada Ada banyak di kayak Yuta Lihat ini Aku gak kena kan? Enggak Coba kamu injak bomnya Maju terus Dikit lagi Lah iya guys Baby Selin gak kena apa-apa Meskipun kena bomnya Kalau kak Yuta pasti langsung meninggoy Soalnya kak Yuta pake model hard Oke nice Ini dia guys Lancat Yah Selin kena itu Kena Kena paku Hati-hati Mamam Rasakan Ayo Selin Mio Yeay Kita berhasil Nah kan kak Yuta disini ada tiga guys Bomnya Kalau Baby Selin sama Mio tinggal lurus doang dong Iya dong Kita gampang Oke Gampang Mio serat Mio serat Selin seneng banget Gampang Awas kalian ya Suaranya lucu Suaranya lucu Suara si Mio lucu Gampang Selin Kak Yuta Nice Ini dia Easy Sangat easy Meskipun ditaruh banyak sekali bom Ini masih sangat easy buat Kak Yuta guys Kayak kita Ah Lah Kok kagak bisa Kenapa Eh tapi ini bayangan doang Ini bayangan doang Bagaimana Oh kita harus ambil disini Oh iya Kita harus mengambil disini Benar Tumpeng kamu cerdas Mio Wah kakak Iya dong Oke guys Kita sudah taruh Bisa diambil lagi gak Kita coba ya Bisa kah Gak bisa Kita harus bolak-balik dong Ya Kita bolak-balik dong guys Bawa ini Yaudah gak apa-apa Kita bolak-balik aja deh Disini Daripada kita gak berhasil Sama sekali guys Mana ini Kita taruh Lah masih belum bisa Taruh Gimana Aku meledak Kena bom Lupa Disitu ada bom Oke ini dia guys Kita taruh disini Nah itu dia Oh cuma mendekat aja ya Gak perlu ini Gak perlu di klik Cuma butuh mendekat aja guys Oke kita dekati Nah itu dia Selanjutnya Awas Mio 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 jatuh Harus ulang lagi dong Kamu dorong kak Yuta Kak Yuta jadi kena bom Maaf kak Mio gak sengaja Aduh kamu ini Kak Yuta jadi kena bom Tau Oke nice Ini dia guys Kita akan Mengambil lagi Kita harus duluin si Mio beban Kalau enggak Dia bakal nyolok-nyolok Nah itu dia guys Aku sudah menaruhnya Awas tuh Kak nyolok lagi nih Ini kak Yunya Dia nyolok-nyolok Dia nyolok-nyolok mulu Oke Ambil Ya Celine Baby Celine udah Baby Celine udah ya Skop gak Skop Skop gak Enggak Mana ada skop Kamu dapet skop dari mana Kamu dapet skop disini kah Mana ada skop Lah dia tau aja ada skop di bawah situ Padahal ketutupan sama sofa Yaudah kita ambil Barangkali aja skop ini berguna Seperti Skop 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 Mana baby Celine Kemana ini guys Kita gali ini kah Oh iya gali Lah Ada harta karun Mio kamu maju Mio Ntar Kak Yuta menemukan harta karun Waduh bentar dulu Dimana ada skopnya Kamu masih belum menemukan skop Iya Tadi kan Kak Yuta udah bilang Kalau skopnya ada di balik sofa itu Ada harta karun Itu dia Kak Yuta Nggak mau Harta karunnya pasti Mio Ii kuning Wah ini emas tau Ini dia harta karunnya Keluar guys Aku menemukan harta karun yang sangat imut disini Namanya baby Celine Oke ayo Celine Awas Lah Kocak mereka berdua Udah tau disitu ada rantai Malah ditabrak Oke selanjutnya disini Dilihat dong Nggak dilihat Selanjutnya kita lewat pinggiran sini aja guys Bisa kah Tapi tetap aja ada bom Oke Mama Berhasil Ayo Mio Celine Oke Tinggal baby Celine ya guys Ya Baby Celine Kena yang di bagian atas Iya baby Celine kena yang di bagian atas guys Itu dia Kita akan kagetin baby Celine Dia disini Meninggoy lagi dong Ya ayo cepat Celine Tungban Celine jadi beban Iya baby Celine jadi beban Ayo Hap Mama merasakan Itu dia guys Sedikit lagi Ya Lihat disini ada rantai Disini ada rantai Kamu harus ngeliat Celine Emang nggak kelihatan Ya ampun Dia nggak melihatnya guys Padahal disini ada rantai Ayo loncat Ya kita tinggalin aja Ayo Ayo baby Celine Beban sekali Oke Nice Ini dia guys Mama Hop Yeay Akhirnya Mana ini baby Celine Lama sekali Celine Oh ini dia Akhirnya dia sampai juga guys Nggak mau Nggak mau Ayo kita tinggalin baby Celine Kamu udah duluan Lah Pak kita balik lagi Turun ke bawah Nggak mau Oke ini dia guys Lah kocak Balik lagi ke bawah Lewat pinggiran kak Lewat pinggiran Iya sebelah kanan Oh sini Iya Oke loncat Terus kemana lagi Ya naik ke atas Ke atas Oh sini kah Hop Oh iya iya bener Iya Lah ini nyangkut Yang ada daunnya Oh yang ada daunnya Iya Oh iya bener Yang ada daunnya guys Ayo Sekarang kayu tuh sudah nyampe Mio Ayo kita lanjutin Ayo kita akan Menuju ke alam Yang tidak kita kenali Mana Baby Celine udah duluan ya Iya dong Dia langsung lari Dia tadi ditinggalin sih Sama kamu Makanya sekarang Dia ninggalin kamu Mio Ya ampun Mio kan nunggu disini Celine Iya nih Nah ini baby Lah kakinya baby Celine Ada apanya itu Kok ada cahayanya Baby Celine kakinya Mio juga ada Gara-gara minum ini kah Oh iya gara-gara minum ini Kau jadi Lari Oke Gara-gara sebotol minuman Gara-gara sebotol minuman Kita bisa lari cepat sayang Oke Mama mana Mama pukul Hantar Tabuk Oke Akhirnya kita Sudah menuju ke alam Ini dia Hahaha Loh Kayaknya kita akan melawan bos nih guys Kita akan melawan Tuh kan Bos Ini dia Mama Dia naik sepeda bocil Padahal udah tua Tapi masih naik sepeda bocil Ya ampun Pakai freestyle segala Lari Namanya Billy Mama 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 Kayaknya dia pusing deh Oh enggak Enggak Dia macet Tidak Dia curang Naik sepeda Tidak Billy Jangan Uncle Billy Mama itu Mama Macet kan Rasakan Makanya Yang sopan Kalau jadi orang Oke Oke guys Kita akan buat dia macet disitu Macet kan Lah tembus Oke Mama lagi Selanjutnya Selanjutnya Uncle Billy Mama macet dia Hap Mama Aduh Lah Ini dia Ini dia Dia tinggal sedikit lagi Mama Mama Sampai muter-muter Segala Prestyle Dia bisa Prestyle Doang Rasakan Macet sepedanya Kan itu sepeda bocil Mama 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 Rasakan Rasakan Dasar Pria Aneh Ambil lagi Tidak bisa Tidak mau Dideketin Kenapa Sepertinya disana ada bus Oh iya Ada bus hitam Ayo Selin Tungguin Selin Ya ampun Dia ngebut sekali Mio Iya benar Oke Akhirnya sekarang Kita sudah Sampai disini Dan kita Mendapatkan Morf Lah beli Aku pikir kita Dapet Padahal kita Sudah berhasil Kabur Padahal tadi Kita sudah berhasil Kabur Tapi harus Beli Kocak Aneh sekali Ini mukanya Bisa ganti kah Nggak bisa Ini karena Mukanya Berbayar Jadi aku nggak perlu Muka gratisan Asik Yang ini siapa Ada lagi temannya Si Mio Mio ini teman kamu Diapain Mana Ini Ini loh teman kamu Diapain Waduh Mana ada Mio nggak kenal Sama dia Wah Masa sih Kayu tak Aku botak Kayu tak Nggak Baby Selin botak Selin botak Kayu tak Kesini Aku nggak mau Jadi botak Ternyata aku jadi botak Jadi botak Botak Irang Eh botak Irang bisa nggak Nggak ada ya Yang warna hitam Nggak ada Ini apa ini Nih Coba lah Ini coba lah Kita coba lah Oke Naruh Naruh apa ini VGA Di atas kepala Gila Naruh VGA Di atas kepala Orang kaya Selanjutnya Ini namanya Paket ammo mod Yang ini juga Udah Mio Selin Kesini sebentar deh Kayaknya disini Ada ruangan rahasi ya Kayu tak di mana Ini Lah Selin kok kamu bisa terbang Kocak Mio Iya tunggu Kayu tak di mana Ini Kayu tak di sini Botak Botak Kayak si Mail Eh siapa yang bilang botak Piji Piji nggak punya perasaan Dia bilang botak Sama Upin Ipin Lah Mana ini Ini dia guys Oh ini mah yang tadi Ini yang tadi Pas kita ngelawan Bos itu Mio Wah iya bener-bener Wah yaudah ya Teman-teman semuanya Videonya sampai disini dulu aja Kita Dua botak Meminta kalian Untuk klik like Dan juga subscribe Dan Satu orang cewek imut Mana cewek imut Aku di atas Iya di atas Kali lagi goyang-goyang Ini dua botak Bukan imut Dua botak Pokoknya Terima kasih banyak Bye-bye Bye-bye Oh iya teman-teman Kak Yuta lupa Kak Yuta juga main game Sakura loh Kalau kalian mau nonton Kalian tinggal ketik aja di Youtube Namanya Dunia Faras Dua Nah yang ini ya teman-teman Nanti Di sana Kak Yuta Dan Kak Mio Bakal main game Sakura Yang banyak banget Nyeritain Cerita hantunya loh Jangan lupa di subscribe ya Biar kita tambah semangat lagi Pas bikin kontennya Bye-bye 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 으로 Terima kasih telah menonton!